Intro Hai teman-teman sepedupa, saatnya kita melihat nih Apa aja sih yang ada di kegiatan pemilihan calon ketua OSIS tahun 2023-2024 Yuk kita intip Nah disini dapat kita lihat ada alur kegiatan pemilos Disini juga ada 4 kandidat, yang pertama ada Tata, Naila, Azahra dan juga Adam Nah langkah pertama yang akan kita lakukan adalah registrasi Yaitu kita akan mengisi absen dan juga akan mendapatkan kertas untuk pemilihan calon ketua OSIS Langkah ketiga setelah kita mengisi absen dan juga mendapatkan surat suara Sekarang langkah ketiga adalah kita menunggu Kita menunggu di ruang tunggu sebelum kita ke bilik suara untuk memilih ketua OSIS Nah selanjutnya kita sudah ada di bilik suara nih Di bilik suara ini kita akan memilih ketua OSIS kita Nah setelah tadi kita menentukan pilihan Sekarang saatnya kita memasukkan surat suara ke dalam kotak suara Nah setelah tadi kita memasukkan surat suara kita ke dalam kotak suara Langkah terakhir nih adalah kita mencetupkan jari kita ke dalam kita ini Sebagai bukti bahwa kita sudah memilih calon ketua OSIS kita Nah disini kita sudah ketemu nih sama kandidat calon ketua OSIS kita Disini ada Kak Tata, Kak Naila, Kak Zehre dan juga ada Kak Adam Nah teman-teman kita sudah sama calon ketua OSIS kita yang pertama Ayo perkenalkan dulu dong nama Kakak siapa Oke jadi kenalin nama aku Tata Aku dari Labande dan aku kandidat OSIS nomor 1 Nah Kak Tata kita mau sedikit tanya-tanya nih Apa sih yang mendasari Kak Tata untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Jadi yang mendasari aku ingin jadi ketua OSIS itu Karena lihat-lihat dari OSIS periode tahun lalu tuh kayak masih banyak orang ya Jadi aku tuh pengen kayak membantu atau meningkatkan Meningkatkan apa ya kualitas OSIS gitu Kayak aku pengen jadi ketua OSIS terus nanti meningkatkan kualitas OSIS gitu Nah kira-kira apa aja nih yang bakal Kakak tingkatkan untuk periode 2023-2024 ini? Mungkin karena aku misalkan aku jadi ketua Aku pengen nanti kayak kegiatan OSIS sama siswa-siswi tuh lebih deket gitu loh Jadi kayak hubungannya tuh nggak jadi renggang tapi lebih deket gitu Terus belajar apa itu kewajiban kita tuh sebagai ketua kan harus lebih bertanggung jawab gitu ya Ya oke Kak terima kasih banyak Kak Tata untuk waktunya Nah kita udah sama calon ketua OSIS kita yang kedua nih Boleh perkenalkan di linya dulu Kak mungkin? Halo semuanya nama saya Naila Cahay Kamila dari kelas UB Oke Kak Naila ya? Oke jadi hari ini aku mau tanya-tanya nih Kak sedikit pertanyaan untuk Kakak Nah hal apa sih yang mendasari Kakak untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Kalau yang saya pikirkan sendiri Saya sangat ingin menjadi ketua OSIS adalah untuk Mengembangkan SMP Negeri 24 Semarang Untuk menjadi SMP yang memiliki kuatitas yang tinggi Dan memiliki siswa-siswi yang memiliki adab moral satu Itu yang saya pikirkan Dan yang kedua saya ingin sekolah 24 SMP Negeri 24 Semarang Memiliki lingkungan yang bersih Seperti sekolah-sekolah lainnya Wah keren banget ya Kak yang mendasari Kakak untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSISnya Sekarang ini lagi banyak banget isu buli Kak Nanti kalau misalnya Kak Naila terpilih jadi ketua OSIS 2023-2024 Apa sih penanganan yang akan Kakak lakukan untuk menengani isu-isu buli Kak ini? Yang pertama saya akan mencoba Menjelaskan apa sih buruknya dan dampak negatif kita Membuli, merundung teman kita Dan yang kedua saya akan mencoba Dan kedua saya akan mencoba Untuk mengadakan kegiatan Dengan menjelaskan Apa sih pentingnya kita untuk berteman Dengan satu sama lain Dan tidak membuat perundungan Oke Kak Terima kasih atas jawabannya dan juga waktunya Terima kasih Kak Terima kasih Kak Sudah sama calon ketua OSIS yang ketiga nih Untuk Kakak boleh perkenalkan dirinya dulu Halo nama saya Zahra Wulacalisa Biasa dipanggil Zahra Saya sebagai kandidat 3 Oke Kak Zahra ya Jadi hari ini saya mau sedikit pertanyaan nih Kak Apa sih hal yang mendasari Kak Zahra Untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Saya ingin melatih jiwa kepemimpinan saya Dan meningkatkan, mengharumkan nama sekolah Setelah itu juga melatih kedisiplinan kemandirian ya Seperti itu Hal-hal itu tuh yang pengen Kakak lakukan ya Untuk SMP 24 sendiri Oke Untuk hal lain apa sih Kak Yang bakal Kakak lakukan Kalau misalnya Kakak terpilih menjadi ketua OSIS? Saya akan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk sekolah Contohnya seperti mengadakan tausia Tentang ilmu-ilmu agama Dan nanti itu bisa diterapkan siswa di hari-hari Sehari-hari Oke Kak Terima kasih ya Kak Untuk waktunya dan untuk jawabannya Terima kasih Nah teman-teman Kita udah sama calon ketua OSIS kita yang keempat nih Untuk Kakak boleh perkenalkan dirinya dulu? Ya perkenalkan nama saya Muhammad Adham Farizal Bisa dipanggil Kak Adam ya gitu Oke Kak Adam Jadi sini saya mau tanya sedikit ya Kak Apa sih Kak yang mendasari Kak Adam untuk menjadi ketua OSIS? Mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Ya saya ingin OSIS 24 Semarang yang lebih baik dan sopan dan lebih apa namanya Dan lebih baik lah gitu Oke jadi Kak Adam ini pengen OSIS 24 menjadi lebih baik ya Dan warga 24 juga menjadi lebih baik Nah untuk Kak Adam sendiri ada gak sih perbaikan Kak Adam untuk OSIS tahun sebelumnya? Ada Apa itu Kak? Ya OSIS yang berada di tahun ini ya harus kerjap lagi lah Buat ininya buat petugas-tugasnya juga berbaik lagi gitu Oke untuk lainnya ada gak Kak perbaikan lainnya? Enggak ada sih Terima kasih Kak Adam atas jawabannya dan juga waktunya Terima kasih Ya sama-sama terima kasih kembali Nah teman-teman sekarang kita udah sama saksi-saksi kita nih Ada 4 saksi yuk kita kenalan Perkenalkan nama saya Jinji sebagai saksi Perkenalkan nama saya Amel Perkenalkan nama saya Lukman Perkenalkan nama saya Alva dari kelas 8F Oke untuk Kakak-kakak disini sebagai saksi ya? Oke jadi saksi ini kerjanya ngapain aja sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman sekalian Ngamati apabila ada kecurangan biar adil Saksi itu mengamati ini supaya tidak ada kecurangan ya Kak? Oke wah semangat untuk Kakak-kakak sekalian jadi saksinya Dan terima kasih juga untuk waktunya sudah mau kami wawancarain Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!